. Legenda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat mendengarkan. Mahendra hanya tersenyum tipis. Dia menyadari jika Dirot benar-benar berkembang dengan pesat, kecepatannya sulit untuk diikuti oleh Mahendra. Hanya Arta Jaya yang mampu mengikuti perkembangan dari Dirot. Apakah hal ini dapat membuat kita kompak jika terus bertengkar? Arta Jaya membuka suara. Dirot dan Mahendra hanya tersenyum tipis. Mereka segera mengambil jarak dan kembali memulai latihan. Di antara ketiganya hanya Arta Jaya yang bertindak sebagai pemisah dan penyatu dari kelompok mereka. Sekarang mari kita berlatih dan tunjukkan pada mereka seberapa berbahayanya Taring Maut. Berita tentang rencana pernikahan antara Abbas dan Pramesti dengan segera menyebar ke seluruh penjuru kota Ampera. Mereka yang mendengar hal itu tampak sedikit tidak percaya dan yang paling mengejutkan adalah keduanya sudah sama menjapai pendekar langit. Sebuah pernikahan yang tidak pernah terpikirkan oleh halayak ramai karena memang belum pernah terjadi pernikahan sesama pendekar langit sebelumnya. Abbas menikah dan Pramesti yang menjadi pasangannya, keluarga Lentera benar-benar diberkati oleh langit, ucap Sri Joko Buriono. Sri Joko Buriono yang mendengarkan hal itu tentu sangat terkejut serta menyambut berita itu dengan sukacita. Bukan hanya Sri Joko Buriono, namun Wiret yang saat ini menjabat sebagai ketua keluarga Komet ikut terkejut dengan hal itu, apalagi saat mendengar jika Abbas dan Pramesti sama-sama sudah menjapai pendekar langit. Dia benar-benar merasa iri, sekaligus memuji dan bangga atas kemajuan dari keluarga Lentera. Wiret berencana akan berkunjung ke keluarga Lentera menghadiri undangan pernikahan antara Abbas dan Pramesti secara pribadi bukan hanya mengirimkan perwakilan keluarganya. Suasana di Desa Pasmah tampak begitu ramai dan berwarna, beberapa janur kuning nampak menghiasi pintu gerbang desa. Beberapa orang tampak begitu sibuk mengerjakan sesuatu atau menghiasi berbagai tempat sepanjang Desa Pasmah. Beberapa hiasan yang terbuat dari anyaman bambu dan daun kelapa tampak menjadi hiasan yang cantik sepanjang jalan. Tiga orang remaja, dua orang wanita dan satu orang laki-laki tampak begitu sibuk, entah sibuk membuat atau hanya merepotkan orang-orang yang sedang bekerja. Bibi Pramesti pasti akan sangat senang jika melihat kita ikut membantu mendekorasi acara pernikahannya, ucap Sukma Ayu. Benar sekali, dia akan semakin sayang kepada kita, sahut Lintang. Sementara panita hanya tersenyum tipis saja, panita memang jarang membuka suara, dia masih merasa malu untuk terlalu banyak bicara, meskipun saat ini dia sudah cukup akrab dengan Sukma Ayu dan Lintang. Panita masih sering menghabiskan waktunya untuk terus berlatih dengan giat agar dia dapat mengalahkan Widura atau paling tidak mengimbangi bakat dari Widura. Rupanya kalian bertiga ada di sini, ucap Panjul yang langsung duduk di sebelah Lintang. Eh Paman Panjul, ada apa mencari kami Pamanem? tanya Lintang. Ah tidak, Paman hanya ingin mengajak kalian berlatih bersama dengan Paman Dharma, jawab Panjul. Lintang, Sukma Ayu, dan Panita langsung mengangguk setuju, mereka segera meninggalkan kesibukan mereka saat ini dan segera pergi mengikuti langkah dari Panjul yang berjalan ke belakang desa atau hutan. Benar saja di sana sudah ada Dharma yang menunggu kedatangan mereka, Dharma tampak menyambut kedatangan mereka dengan senyuman. Kau lama sekali Enjul, aku sudah benar-benar bosan menunggu, apalagi menunggu jodohku, ucap Dharma. Hahaha kau rupanya juga ingin menikah mah, tapi sayangnya belum memiliki calon, balas Panjul. Setelah itu Panjul mulai memulai pembelajaran ilmu kanuragan, Dharma dan Panjul memang diberikan kepercayaan oleh Abbas dan Pramesti untuk mendidik ketiga selama mereka dalam keadaan sibuk di dalam acara pernikahan. Widura begitu dibuat terkejut saat dirinya membuka mata, dia melihat dirinya saat ini sudah berada tepat di bawah pohon tidak jauh dari kediaman milik Kijoko Budoyo. Bagaimana aku bisa ada di sini? Seingatku aku sedang terlibat pertarungan dengan siluman naga hijau sebelum kehilangan kesadaran, ucap Widura sembari berdiri. Kau sudah bangun? Aku sedikit tidak percaya ternyata kau begitu lemah. Seru Kijoko Budoyo yang melangkah ke arah dirinya. Maksud paman, tanya Widura, Kijoko Budoyo hanya menggeleng pelan sebelum menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Jika hutan yang Widura masuki adalah sebuah dimensi kecil yang dibuat oleh Kijoko Budoyo untuk menguji sekuat apa Widura jika bertarung tanpa menggunakan sedikitpun tenaga dalam, namun Kijoko Budoyo juga memuji kecerdasan Widura saat melihat titik celah utama dari lawannya. Jadi maksud paman, aku terjebak dalam dimensi buatan paman, tanya Widura. Kijoko Budoyo hanya mengangguk pelan, itu adalah latihan pertama untukmu, latihan untuk bertahan hidup tanpa tenaga dalam, ucap Kijoko Budoyo. Widura yang mendengar hal itu hanya mengangguk saja, dia cukup senang saat mendengar Kijoko Budoyo mengatakan jika dia berhasil melewati proses latihan pertama. Sekarang ikuti aku, akan kutunjukkan latihan kedua untukmu. Widura segera saja mengikuti langkah kaki dari Kijoko Budoyo. Kijoko Budoyo membawa Widura ke belakang kediamannya. Di sana tampak sebuah wajan berukuran besar dan di dalamnya terdapat begitu banyak pasir dan mengeluarkan asap. Ini lebih mudah daripada latihan pertama, kau hanya perlu memukul pasir itu sekuat tenaga, tapi ingat tanpa mengandung tenaga dalam sedikitpun. Widura meneguk selifanya dengan bersusah payah saat mendengar ucapan Kijoko Budoyo. Wajan besar berisi pasir panas itu tidak akan tampak mengerikan jika dia mengalirkan tenaga dalam di setiap pukulannya, namun akan beda ceritanya jika tidak aliri tenaga dalam. Paman, ini tidak bercanda, tanya Widura seraya ingin memastikan. Apa kau melihat wajahku ini sedang bercanda? Kijoko Budoyo balik bertanya. Widura menggeleng pelan dan seutas senyum yang dipaksakan. Dia saat ini benar-benar menyebut Kijoko Budoyo dengan nama maha guru yang gila. Kau mau menunggu apa lagi? Sekarang segeralah mulai. Kijoko Budoyo berjalan meninggalkan Widura seorang diri di depan wajan besar itu. Widura menarik nafas panjang dan menekan tenaga dalamnya ke batas terbawah. Barulah setelah itu Widura melesatkan pukulan ke dalam wajan itu. Wajah Widura tampak memerah saat tangannya masuk ke dalam pasir panas itu. Dia dengan segera menarik tangannya dengan cepat. Tiga kali pertama Widura masih dapat menahan diri untuk berteriak. Namun di pukulan keempat Widura tidak tahan untuk teriak. Widura berteriak dengan keras. Widura segera menarik tangannya kembali. Dia segera meniup tangannya dengan cepat agar terasa lebih dingin. Widura menarik nafas panjang sebelum kembali melesatkan pukulan ke dalam wajan yang berisi pasir panas yang terus mengeluarkan asap itu. Kijoko Budoyo berdiri di atas pohon yang tidak terlalu jauh dari tempat Widura. Setidaknya tempat itu dapat melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh Widura. Dia benar-benar melakukan semua yang kuperintahkan. Tidak sedikitpun dia menggunakan tenaga dalamnya. Bahkan untuk membuat tangan terasa lebih baik, ucap Kijoko Budoyo. Kau benar-benar membuatku tidak berhenti untuk terkagum-kagum. Tidak ada raut keraguan di wajahnya. Apakah aku tidak salah mengangkatnya sebagai muridku? Ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi diriku berharap dia akan menjadi penyelamat dunia ini dari angkara murka. Namun di sisi lain dia dapat menjadi monster yang mengacaukan dunia. Hampir seharian Widura menghajar pasir panas itu habis-habisan. Tangan Widura kali ini sudah berwarna merah padam kehitaman. Aku rasa itu sudah cukup. Kau boleh beristirahat, ucap Kijoko Budoyo. Widura yang mendengar hal itu tentu memilih langsung berlari mencari air bukan menjawab ucapan dari Kijoko Budoyo. Widura menemukan segentong air dan tanpa berpikir panjang segera saja dia memasukkan tangannya ke dalam gentong air itu. Se-saat tangan itu menyentuh air segera saja asap tipis keluar dari dalam gentong air akibat pertemuan antara panas dan dingin. Ah, akhirnya lega juga, ucap Widura. Dia tidak menarik tangannya terlebih dulu. Setelah cukup lama barulah Widura menarik tangannya. Dia menemukan tangannya koyak dan melembus akibat terbakar. Rasa pedih segera saja menyerang baku tangan Widura. Sekali lagi Widura kembali memasukkan tangannya ke dalam gentong air untuk mengurangi rasa pedih dan perih di baku tangannya. Cukup lama dia memasukkan tangannya. Barulah setelah cukup yakin Widura kembali menarik tangannya. Dia benar-benar menemukan tangannya sudah berubah begitu jauh penuh luka bakar dan melebus akibat terbakar. Widura dengan segera mengalirkan tenaga dalamnya ke baku jarinya untuk mengurangi rasa sakitnya. Ini benar-benar buruk. Widura menatap Iba melihat baku jari tangannya yang sudah tidak keruan lagi bentuknya saat ini. Hem, apakah kau begitu mencintai tanganmu? Untuk menjadi ahli bela diri atau pendekar hebat kau harus ditempa dengan keras bukan dengan latihan ringan dan lemah seperti yang pernah kau lakukan, ucap Ki Joko Budoyo yang tentu mengejutkan Widura. Widura segera berdiri dan menjauh dari gentong air itu. Dia benar-benar merasa sedikit malu saat melihat Ki Joko Budoyo memandangnya dengan sedikit berbeda. Aku mengerti paman, aku hanya belum terbiasa saja. Namun setelah ini, aku mungkin sedikit terbiasa dan tidak akan terlalu sakit lagi, ucap Widura sembari menundukkan kepala memberi hormat kepada Ki Joko Budoyo. Aku masih sedikit tidak percaya kau melakukan semuanya tanpa henti. Kau tidak pernah membuatku berhenti merasa kagum dan bangga. Seru Ki Joko Budoyo, tapi satu yang harus kau ingat, di atas langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada tanah lainnya. Lanjut Ki Joko Budoyo. Widura tentu menyadari jika Ki Joko Budoyo sedang memberikan nasehat kepada dirinya untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Dia dengan segera menganggukkan kepala pertanda mengerti. Baiklah sekarang beristirahat karena besok kita akan kembali berlatih dan besok mungkin akan lebih keras dan kejam dari hari ini. Jika kau ingin berhenti dan melarikan diri, maka berlarilah karena aku tidak akan mencegah dirimu. Hari ini di pagi hari Desa Pasmah tampak begitu ramai dipadati oleh orang-orang. Mereka tampak sedang sibuk melalukan kegiatan yang sama yaitu menghiasi tempat-tempat di seluruh penjuru Desa Pasmah. Tidak berselang lama setelah itu beberapa kereta kuda tampak berdatangan. Setiap keluarga yang ada di kota Ampera setidaknya mengirimkan perwakilan mereka untuk memenuhi undangan dari Abbas yang berasal dari keluarga Lentera. Kereta kuda berwarna hitam berhias beberapa pohon yang diukir dengan rapi di dinding kereta kuda itu tampak begitu mewah dan berhasil mencuri perhatian siapapun yang melihat kereta itu. Seseorang yang keluar dari kereta kuda itu tentu tampak mengejutkan lagi. Semua yang berada di sana tentu dibuat begitu terkejut. Tuan kota memenuhi undangan Abbas, ini sesuatu yang luar biasa. Abbas, dia benar-benar istimewa di mata tuan kota sepertinya. Abbas sungguh beruntung, apalagi dia juga mendapatkan pasangan yang memiliki kekuatan dan tingkat praktik yang luar biasa. Aku sungguh merasa iri dengan Abbas, ah seandainya aku yang berada di posisimu Bas. Berbagai tanggapan dan pujian diutarakan oleh penduduk ataupun tamu yang sudah lebih dulu tiba di Desa Pasmah. Bahkan kedatangan Wiret dan keluarganya benar-benar menjadi kejutan susulan yang tidak kalah hebohnya. Saat semua sudah beranggapan, jika semua sudah tiba dan bersiap menutup gerbang desa, sebuah kereta kuda berwarna putih masuk sebelum gerbang itu ditutup. Rai Kusuma bersama putrinya Nyi Mas Aryumi ikut menjadi kejutan di hari ini, kedatangan dua orang pendekar langit benar-benar sesuatu yang luar biasa, apalagi untuk ukuran sebuah pernikahan. Sambutan untuk Sri Joko Buriono dan Rai Kusuma benar-benar dilakukan sebaik mungkin. Aku ucapkan selamat datang saudaraku sekalian, ucap Anas menyambut kedatangan dari Sri Joko Buriono dan Rai Kusuma. Kau terlalu berlebihan menyambut kami Anas, Sri Joko Buriono membuka suara. Ini tidak terlalu berlebihan Tuan Kota, sudah sepantasnya aku menyambut kalian, sudah menjadi kehormatan untuk kami. Ketiganya terlibat percakapan yang panjang dan seru, sebelum kedatangan seorang laki-laki memberi tahu jika acara pernikahan akan segera berlangsung sebentar lagi. Ketiganya langsung bergerak cepat ke aula atau ruangan utama tempat berlangsungnya acara akad pernikahan. Di sana sudah begitu ramai, mungkin hampir seperempat kota Ampera menghadirkan pernikahan Abbas dan Pramesti. Abbas tampil dengan gagah dengan pakaian pengantin dan Pramesti tampil begitu cantik dan menawan. Tidak ada yang berpikir jika Pramesti adalah seorang pendekar yang berjuluk kupu-kupu beracun. Setelah menjalani berbagai prosesi-prosesi panjang lagi melelahkan, akhirnya Abbas dan Pramesti resmi menjadi sepasang suami-istri. Perayaan kembali dirayakan besar-besaran di desa Pasmah. Pesta besar lagi megah terjadi selama hampir tiga hari lebih di desa Pasmah. Barulah setelah itu Abbas dan Pramesti baru bisa beristirahat di kamar pengantin yang sudah disiapkan khusus untuk mereka berdua. Aku sungguh tidak menduga kita akan resmi menjadi sepasang suami-istri. Aku bahkan tidak pernah membayangkan hal ini, ucap Abbas membuka obrolan di antara mereka berdua. Hem, aku sungguh tidak menduga akan terjadi secepat ini, padahal aku membayangkan kita akan menikah saat kau berada di usia 40 tahun, balas Pramesti dilembut. Aku sungguh mencintaimu Abbas Alam, lanjut Pramesti. Aku pun mencintaimu Pramesti gadis barbar. Setelah bercakap-cakap cukup lama, akhirnya keduanya mulai mengarungi perjalanan panjang menembus surga dunia. Sepanjang malam itu keduanya benar-benar merasakan nikmat dan surga dunia. Gejolak syahwat selalu menggelora sepanjang malam. Abbas dan Pramesti benar-benar mengarungi indah surga dunia untuk pertama kalinya. Malam ini dunia seakan menjadi milik mereka dan yang lain seakan cuma menumpang kepada mereka. Derit dipan dan suara terdengar dengan sering dari kamar Abbas dan Pramesti. Beberapa orang tentu menyadari hal itu, namun mereka tidak ambil pusing dan memaklumi hal itu karena keduanya adalah pengantin baru. Jadi hal itu tentu suatu kewajaran. Sudah satu purnama lebih Widura terus berlatih memukul pasir panas. Rasa panas sudah hampir tidak terasa lagi dan tangan dari Widura sudah benar-benar dipenuhi luka bakar dan koyak di berbagai sisi. Widura saat ini tentu sudah tidak ambil pusing lagi dengan bentuk tangannya. Dia seakan sudah terbiasa melihat tangannya yang saat ini tampak begitu menyedihkan. Kau sungguh seorang pendekar yang pantang menyerah. Aku sungguh kagum dengan dirimu. Hari ini aku rasa sudah cukup dan besok kita akan memulai pelatihan ketiga. Ini tidak terlalu sulit dan bahkan cenderung mudah, ucap Kijoko Budoyo. Paman terlalu memuji, balas Widura. Dia tidak ingin terlalu senang saat mendengar latihan ketiga tidak akan sulit. Baginya yang dikatakan mudah oleh Kijoko Budoyo biasanya adalah sesuatu yang akan terlihat sulit di mata Widura. Widura memilih melakukan meditasi untuk menghabiskan sisa hari. Saat ini Widura berada di tingkatan pendekar langit gerbang lima. Namun jika digabung dengan kekuatan fisik dan kecepatan Widura yakin dapat mengimbangi seseorang yang berada di tingkatan pendekar langit gerbang delapan sekalipun. Sudah lama sekali rasanya Widura tidak lagi melakukan meditasi karena terlalu sibuk dengan bentuk tangannya tempo lalu. Saat ini dia benar-benar merasa nyaman dan tenteram saat melakukan meditasi. Tanpa Widura duga dia sudah berpindah ke alam lainnya. Ketika dirinya membuka mata Widura melihat tiga orang laki-laki parubaya tampak menunggu dirinya. Tiga orang itu tampak tersenyum lembut saat melihat Widura membuka mata. Kai akhirnya menyadari jika jiwamu sudah berpindah tempat nak, laki-laki yang mungkin paling tua di antara mereka membuka suara. Jiwaku berpindah tempat Widura langsung berdiri dan melihat sekelilingnya sama dengan saat dia bertemu dengan Lim Bubu dan Humbalang. Serta serunting sakti. Aku sekarang berada di tempat yang berbeda, ucapnya pelan. Tiga orang itu melangkah mendekati Widura. Mereka adalah Datuk Tunggal, Datuk Lebai Karat, dan Datuk Abu. Widura langsung memberi hormat saat mengetahui jika tiga laki-laki parubaya itu adalah bagian dari tujuh manusia harimau yang notabene leluhur Widura. Kami datang sedikit berbeda dari dua iniak lain yang sudah menemui dirimu lebih dulu, ucap Datuk Tunggal. Kami datang hanya ingin membersihkan jiwamu dan membuat tingkat dan putaran tenaga dalammu dapat berkembang dengan pesat dan cepat, seru Datuk Lebai Karat. Setelah ini kau akan memiliki kemungkinan besar menjapai puncak ilmu Kanuragan dan seni bela diri, sahut Datuk Abu. Widura yang mendengar hal itu tentu begitu bersemangat. Dia benar-benar tidak pernah menduga akan menemui jalan cepat menuju puncak ilmu Kanuragan dan membuat peluang dirinya mencegah dan menghabisi utusan iblis terbuka lebar. Sekarang duduklah di posisi bersilah, kau hanya perlu fokus, sementara sisanya serahkan kepada kami, ucap Datuk Tunggal. Widura dengan segera menuruti ucapan dari Datuk Tunggal, dia dengan segera mengambil posisi duduk bersilah dan memfokuskan diri. Datuk Tunggal segera menotok beberapa bagian tubuh dari Widura, dia juga menyalurkan hawa murni miliknya ke dalam tubuh Widura. Hal itu diikuti pula oleh Datuk Lebai Karat Dab Datuk Abu. Widura yang merasakan tentu merasakan sebuah sensasi luar biasa, dia merasakan tubuhnya begitu ringan dan terasa lebih kuat. Inilah hawa murni yang melegenda itu, benar-benar sesuatu yang sangat murni dan ini terasa berbeda dengan tenaga dalam, ucap Widura di dalam hatinya. Setelah itu, Datuk Tunggal menampak membaca mantra dan jari-jari tangannya dengan segera mengeluarkan cahaya warna putih, kelima jari itu segera saja menyentuh punggung Widura. Bersamaan dengan itu Widura menjerit-jerit kesakitan, cahaya berwarna putih itu tentu berubah menjadi energi dan menelisik masih ke tulang-tulang yang ada di dalam tubuh Widura. Hal itulah yang membuat Widura menjerit kesakitan, seluruh tulang Widura seakan dipatah-patahkan berkali-kali. Namun Widura dengan tekat bulatnya tetap berada di posisi duduk bersilah, tanpa merubah sedikitpun posisi duduknya. Widura cukup lama meraung dan menjerit-jerit kesakitan, mungkin sekitaran tiga jam lebih, barulah setelah itu dia tidak lagi merasakan rasa sakit yang teramat kam itu. Meskipun begitu Widura masih belum dibolehkan membuka matanya. Datuk Lebai Karat Maju menggantikan Datuk Tunggal, dia dengan segera mengalirkan energi berwarna merah maron, energi itu langsung masuk ke dalam tubuh Widura. Kali ini Widura tidak menjerit kesakitan seperti sebelumnya, hal itu dikarenakan energi berwarna merah maron itu bertujuan untuk memurnikan darah dan menyembuhkan beberapa luka dalam yang didapatkan oleh Widura di beberapa pertarungan sebelumnya. Saat energi berwarna merah maron itu mulai melakukan tugasnya, Widura merasakan tubuhnya begitu ringan dan nyaman, sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan saat energi berwarna putih dari Datuk Tunggal masuk ke dalam tubuhnya. Setelah selesai urusannya Datuk Lebai Karat mengambil langkah mundur, sekarang giliran Datuk Abu yang maju. Datuk Abu segera saja mengalirkan energi berwarna hijau ke dalam tubuh Widura, hal hampir sama dengan yang dirasakan oleh Widura saat energi dari Datuk Lebai Karat memasuki tubuhnya, yaitu sebuah kenyamanan. Cukup lama dia merasakan kenyamanan yang luar biasa, sebelum ketiga energi itu bertumbuh ruan di dalam tubuh Widura. Dan sekali lagi Widura menjerit kesakitan, tubuh Widura seketika itu melayang atau mengambang di udara dan diselimuti kilatan tiga cahaya yang berenda, yaitu putih, merah, maron, dan hijau. Tiga energi itu mulai menunjukkan reaksinya, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah tiga energi itu bergabung di satu tubuh, ucap Datuk Tunggal sembari tidak melepaskan pandangan dari tubuh Widura yang memhambang di udara. Aku setuju, aku juga begitu penasaran akan sekuat apa dirinya nanti dan akan sebesar apa aura yang didapatkannya, serta karisma luar biasanya, sahut Datuk Abu. Aku sungguh merasakan ketakutan luar biasa jika nanti dia salah jalan dan akan menjadi ancaman serius di daratan Nusantara, Datuk Lebai Karat membuka suara, tampak tersirat dan tercetak jelas ketakutan di wajahnya. Datuk Tunggal dan Datuk Abu tidak menyangkal hal itu, apalagi jika nanti Widura akhirnya menjalin kerjasama dengan utusan iblis untuk menjadi penguasa dunia, hal itu akan menjadi ketakutan luar biasa di tanah Nusantara. Kita harus percaya dengan takdir, jika memang dia akan menjadi monster huas darah, maka alam pasti sudah menyiapkan penangkalnya, kita tidak usah terlalu khawatir, ucap Datuk Tunggal. Aku setuju, alam pasti memiliki rencananya sendiri, tidak akan ada kebaikan jika tidak ada kejahatan, dua hal itu akan saling melengkapi satu sama lainnya, lanjut Datuk Tunggal. Kijoko Budoyo yang melihat tiga cahaya yang mengelilingi tubuh Widura hanya bisa berdecak kagum, dia benar masih sulit percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya saat ini. Bagaimana anak ini memiliki energi sebesar ini? Ini jelas bukan energi yang berasal dari tenaga dalam, namun hawa murni ya hawa murni, ucap Kijoko Budoyo. Kijoko Budoyo terus memperhatikan Widura, namun dia tetap menjaga jarak, dia masih merasakan takut dengan udara dan tekanan dari energi yang disebut hawa murni oleh Kijoko Budoyo. Tidak sedetik pun Kijoko Budoyo mengalihkan pandangannya ke arah lain, dia benar-benar sangat penasaran bagaimana Widura dapat memiliki hawa murni di dalam tubuhnya. Setelah cukup lama termenung menatap Widura, akhirnya Kijoko Budoyo memilih tidur selama menunggu Widura membuka matanya, dia mengambil posisi tidur bersandar di salah satu pohon yang tidak terlalu jauh dari tempat Widura meditasi. Apa kau melihat karisma dari tubuhnya? Karisma seorang raja bijaksana dan sebuah kekuatan yang maha besar, ucap Datuk Lebai Karat. Dia benar-benar dilahirkan sebagai seorang pendekar paling berbakat di tanah Nusantara ini, aku sangat berharap jika dialah orang yang kita tunggu selama ini, sahut Datuk Abu. Aku juga berharap begitu, jangan sampai dia menjadi setan atau iblis haus darah yang akan menghancurkan seluruh dunia persilatan dan juga seluruh kehidupan daratan Nusantara, Datuk Tunggal membuka suara. Sementara itu di alam nyata, tiga energi itu berhasil membuat tubuh Widura benar-benar bugar, luka dalam ataupun luka luar sembuh seketika. Tangan Widura yang sebelumnya tidak keruan lagi bentuknya kini sudah kembali seperti sedia kalah, bersih tanpa ternoda sedikitpun, goresan luka. Bahkan tiga energi itu berhasil membuat Widura tampak semakin menawan lagi menggoda, tubuhnya mengkilat bak giyok dan putih seputih susu. Perubahan pada tubuh Widura membuat ki joko budoyo terkagum-kagum, bahkan dia sampai lupa menutupi mulutnya yang terbuka dengan sempurna. Widura membuka matanya secara berlahan dan dia cukup terkejut saat melihat ki joko budoyo menatap dirinya dengan mulut terbuka dengan sempurna. Paman, mengapa kau menatap diriku seperti itu, tanya Widura. Beberapa detik pertama ki joko budoyo masih tetap berada di posisinya, mata melotot dan mulut terbuka dengan sempurna. Paman, apakah kau sedang malamun, tanya Widura sekali lagi. Ki joko budoyo yang sudah sadar dengan segera memperbaiki posisinya, dia dengan segera menutup mulutnya dan segera memperbaiki posisinya menjadi sedikit lebih baik. Tidak, tidak, tidak. Aku tadi sedang berlatih menatap agar tatapanku semakin tajam. Ki joko budoyo mencoba mencari alasan. Widura hanya tersenyum kecil saja mendengar ucapan dari Widura. Teknik apa yang kau gunakan sehingga dapat memiliki hawa murni dan bagaimana kau bisa menyembuhkan lukamu dengan sangat cepat, hanya dalam waktu satu malam, tanya Ki joko budoyo dengan tatapan melotot dengan sempurna. Widura yang belum menyadari jika seluruh lukanya sembuh hanya dibuat kebingungan. Sebelum dia melihat tangannya sudah kembali pulih seperti sedia kalah, bahkan lebih mulus dan berkilat dari sedia kalah. Widura yang baru menyadari hal itu tidak kalah terkejutnya dengan Ki joko budoyo. Dia sama seperti Ki joko budoyo, sulit untuk percaya. Ah, aku, aku tidak tahu senior. Itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak aku duga, ucap Widura menjawab pertanyaan dari Ki joko budoyo. Jika kau benar-benar tidak tahu, aku tidak akan memaksamu untuk menjawabnya. Aku kemari ingin mengajakmu untuk kembali berlatih, ucap Ki joko budoyo sembari berjalan meninggalkan Widura. Widura dengan segera saja berjalan mengikuti langkah kaki dari Ki joko budoyo. Ki joko budoyo membawa Widura ke sebuah tanah lapang. Di sana sudah berdiri begitu banyak boneka kayu. Boneka kayu itu tampak sudah disiapkan oleh Ki joko budoyo untuk digunakan oleh Widura untuk berlatih. Kau sudah tahu bukan tujuanmu aku bawa kemari, ucap Ki joko budoyo. Widura mengangguk pertanda mengerti. Dia menyadari jika Ki joko budoyo tentu sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk dirinya. Maka dari itulah Widura sudah mempersiapkan dirinya agar tidak terlalu terkejut lagi dengan latihan yang akan dimulai sebentar lagi. Latihannya sederhana, aku hanya ingin kau berjalan ataupun berlari keseberang sana. Tapi ingat tanpa menggunakan tenaga dalam, ucap Ki joko budoyo. Widura melihat jarak dia saat ini dengan seberang sana hanya sekitar 100 meter kurang lebih. Namun sekali lagi Widura meyakini akan ada kejutan dalam latihannya ini. Widura menarik napas panjang setelah itu barulah dia segera bergerak masuk ke dalam boneka kayu itu. Benar saja saat Widura berada di antara boneka kayu, boneka kayu itu secara tiba-tiba bergerak dengan taratur dan menyerang Widura. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, El Genda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.